yo halo teman-teman jadi video kali ini aku akan ngasih tau kalian lagi cara ngedapetin free item limited di roblox tentu aja kita akan ngedapetin beberapa free item lagi tapi sebelum ke videonya buat kalian mau top up robux kalian bisa langsung aja chat aku di Instagram teman-teman ya karena aku jual robux dan harganya bisa dibilang lumayan murah jadi buat kalian yang mau order robux langsung aja chat hanbi di Instagram linknya ada di deskripsi jadi udah nggak usah lama-lama lagi langsung aja kita ke videonya let's go Oke teman-teman untuk game yang pertama kalian bisa ngedapetin item free limited di game big ball game ini tuh mirip sama game black ball temen-temen tapi bedanya dia itu kayaknya pakai kaki itu nah disini untuk cara dapetin item limitednya kalian bisa cek ke bagian kanan sini temen-temen di kanan bawah nya ada free UGC kalian klik ini aja nah ini kalian bisa ngedapetin item kacamata gitu temen-temen kacamatanya gojo cara dapetin itu kalian harus menang 15 kali dan kalian harus masuk ke dalam grup blok lainnya temen-temen Nah untuk item limited seperti ini temen-temen tuh dia itu kacamata gitu guys ya Jadi kalian itu harus menang 15 kali dan harus masuk ke dalam grup blok lainnya ini jadi udah disini cara mainnya tuh gampang temen-temennya kalian tinggal kesini aja dulu nih tunggu nanti ini selesai pokoknya kalian pasti tahu lah ya game black ball itu gimana tinggal ngeklik ngeklik aja kalau ada bola yang ngarah ke kalian gitu nah disini kebanyakan orang-orang akan pilih dua tim temen-temen karena misalnya nanti tuh kalian menang di carry sama orang lain itu bakalan tetap keitung guys di game ini juga private server gratis tapi kemungkinan kalau kalian main di private server itu nggak akan kehitung temen-temen ya jadi kayak gitu aja temen-temen cara dapetin item di game ini intinya nih mirip banget sama yang namanya black ball kalau bolanya ini ngarah ke kalian ya udah tinggal kalian klik aja tadi gitu loh jadi nanti kalau bolanya ngarah ke kalian dia itu bakalan warna merah gitu guys oke temen-temen by the way ini tuh stoknya ada 10.000 dan sekarang yang sisa 6400 guys jadi masih sisa banyak banget temen-temen stoknya Nah untuk cara join grupnya sendiri itu gampang banget kalian tinggal ke gamenya aja nih kickball lalu kan di sini ada by blog kalau ya temen-temen kalian tinggal klik aja ini nah otomatis kalian bakalan diarahin ke grupnya yaitu blog call jadi nanti tinggal kalian join aja ke grupnya teman-teman Oke teman-teman item selanjutnya kalian bisa ngedapetin di game my hello kitty cafe disini langsung aja kalian cek sebelah kanan ada item baru yaitu item ini temen-temen atasannya dan untuk item itu stoknya ada banyak yaitu ada 30.000 stok teman-teman dan ini item baru buat dirilis jadi orang yang baru dapat item itu sekitar 60 orang aja jadi ini masih baru banget caranya disini itu kalian harus kumpulin 3000 pink diamond selama event ini teman-teman Oke kalian pasti udah tahu yang secara dapetin diamondnya gimana kalau belum tahu disini aku akan tetap kasih tahu caranya cara pertama yaitu kalian ini teman-teman kalian cari chest yang ada di seluruh map seperti itu teman-teman nih chest yang warna pink ini jadi ini kalian buka aja nih chestnya kalau kalian oke kalian bakalan dapet diamondnya nah seperti ini aku dapet 21 jadi itu cara pertama untuk cara kedua disini kalian bisa selesain daily text di sebelah kiri nih teman-teman yang centang ini kalian klik ini aja nah disini itu ada text ada daily text jadi kalian selesain aja per textnya itu bakalan dapet 25 teman-teman 25 diamond jadi ini lumayan banget ya jadi tinggal kalian baca aja jadi ini kalian harus ngapain jadi nanti tinggal kalian selesai lalu untuk quest selanjutnya disini kita cek dulu quest selanjutnya itu kalian harus ngebuka pintu nomor 8 yang ada di mystery museum jadi disini tuh kalian harus ke museum dulu teman-teman museum itu ada di tengah sini guys jadi kalian tinggal ke sebelah sini aja Oke kita ambil C sini dulu semoga dapat James Oke dapat 8 nah ini dia teman-teman kalian tinggal masuk aja ke mystery museum nah otomatis kalian akan ke teleport ke map baru ini dan ya udah disini kalian langsung masuk aja ke dalam museumnya guys nah disini kalian itu bisa continue atau bisa restart teman-teman karena waktu itu aku sudah sampai ke pintu kelima karena waktu itu item ada item pertama dan quest itu harus mencapai pintu kelima dan sekarang kita bisa continue teman-teman Oh ya by the way buat kalian yang belum sampai ke pintu lima dan nggak tahu caranya ini ya kalian bisa cek aja video yang sebelumnya guys yang sebelumnya main game ini itu caranya ada di sana Oke jadi disini itu untuk questnya kita harus buka pintu 8 ya di sini aku tuh udah punya keycard nomor 4 jadi kita tuh harus cari pintu nomor 4 Nah di sini tuh ada cara mudanya teman-teman ini kan keycard kalian warna hijau ya warna hijau muda gini jadikan tinggal cari aja tembok yang warnanya hijau muda juga teman-teman nah ini dia teman-teman ini hijau jadi kita coba kesini dulu gas ini temboknya warna hijau jadi tinggal kalian cari aja pitunya setelah itu ya udah tinggal dibuka aja disini Nah kalian bakalan dapat yang namanya hair dryer hair dryer ini bisa kalian gunain untuk cairin es di sebelah sini teman-teman kalau nggak salah nah ini dia teman-teman di sini ada es tinggal kalian cari yang pakai hair dryer setelah itu kalian akan dapat keycard nomor 5 Nah kalian tinggal cari tembok aja nih tembok yang warnanya itu biru muda teman-teman atau cyan gitu Nah ini dia teman-teman temboknya di sini ada yang lupa kalian ambil ini juga teman-teman karena itu buat protektif kalau ada robot yang nangkep kalian tuh nanti kalian kebal ini pintu nomor 5 jadi langsung aja kita buka cepetan ada robot isi ada robot Nah jangan lupa kalian ambil apelnya juga nah disini kita akan dapat keycard warna warna kuning sekarang kita tinggal cari aja tembok warna kuning lalu ya buka pintunya guys Oke itu dia teman-teman tembok warna kuning jadi kita langsung aja ke sana untuk ngebuka pintu nomor 6 tinggal buka tinggal buka cepet 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 nice nah disini ada portal kan tinggal masuk aja ke dalam portalnya teman-teman dan kalian ambil ini ambil goldfish nya ini dan nanti goldfish ini akan kalian taruh di suatu ruangan teman-teman juga jadi kita akan cari aja dulu temen-temen kalau udah kalian tinggal balik aja langsung nah ini kalian harus selesain obi dulu temen-temennya jadi udah kita selesai dulu deh Oh kita harus ini temen-temen harus puter ini guys supaya nanti bikin jembatan gitu mungkin nah cermin yang ini kita arahin ke sana Oke bener kan bener-bener seharusnya nah iya bener itu jembatannya ini sudah muncul temen-temen nah selesai jadi ambil apelnya dan kita keluar Nah sekarang kita harus taruh ikan ini temen-temen kita cari dulu nih kan harus kita taruh dimana gitu Oke teman-teman ini dia ikannya taruh di tempat yang ini yang putih kayak gini teman-teman jadi kalian taruh ikannya di sini dan kita bisa dapat keycard warna ungu nomor 7 jadi sekarang kita harus cari tembok yang warnanya ungu teman-teman Oke ini dia teman-teman pintu warna ungu langsung aja kita buka pintu nomor 7 ini dan kita dapat apa nih dapat kunci kayaknya aku tahu nih harus kemana tadi tuh aku udah sempat ngelewatin kuncinya itu nah ini dia teman-teman kuncinya jadi kalian masukin kuncinya ke dalam sini dan ya kita harus masuk ke dalam portal lagi aku nggak tahu harus ngapain Oke obi lagi guys jadi udah udah kita selesai dulu obinya Oke sudah selesai dan kita dapat candy jar ini aku tahu kita harus taruh dimana karena tadi aku udah sempet nemu tempatnya guys nah ini dia teman-teman harus taruh di sini dan akhirnya kita dapat keycard nomor 8 yaitu warna pink aku tahu nih yang pink ini dia tuh ada di sebelah kanan teman-teman kita harus ke kanan sekarang nah ini dia teman-teman tembok warna pink jadi kita tinggal cari aja pintu masuknya di sebelah mana dia pintu masuk ya Oh iya ini dia teman-teman pintu masuknya langsung aja kita buka dan ya ini seharusnya udah selesai teman-teman questnya karena kita udah ngebuka pintu nomor 8 nah oke teman-teman kita coba langsung cek aja apakah sudah tercentang Yap sudah tercentang guys jadi sekarang misinya tinggal kumpulin 3000 Diamond seperti yang aku bilang tadi kalian bisa dapet dari ces ini atau bisa selesain daily text ini nah ini aku kita udah selesai dua nah jadi seperti itu teman-teman cara dapetin item di game ini jadi udah kita langsung aja ke next item let's go Oke untuk item selanjutnya kalian bisa dapetin di game fly for UGC di game ini sama seperti game-game sebelumnya kalau itu harus kumpulin poin cuman bedanya disini tuh kalian waktunya itu punya sendiri teman-teman jadi ya terapa namanya jadi ya enggak bisa ditroll sama orang lain seperti UGC don't move kan kalau ada yang gerak nanti waktunya bakalan ngulang tapi kalau kalian enggak kalian tuh tinggal main game ini aja kalian jalan boleh mau lompat boleh pakai bebas nanti itu kalian dapat yang namanya poin teman-teman nah kalian bakalan dapat 10.000 poin lain setiap kalian selesain yang ada waktunya di atas kepala kalian ini jadi nanti itu poin kalian bisa kalian beli item disini teman-teman kita cek dulu ya Nah ini dia teman-teman itemnya itu ada banyak dan yang baru itu ada rambut ini gas dan ya untuk mendapatkan rambut ini kalian butuh 475.000 poin itu lumayan banyak sih menurutku teman-teman kalian juga bisa dapetin item topeng ini item tanduk ini dan masih banyak yang lain terserah ini kalian mau item yang mana gitu loh nah disini kalian juga bisa nge-spin teman-teman kalau kalian Oke nanti kalian bisa ngedapetin pedang ini teman-teman nih pedang yang cat satu cuma 0,1% itu bener-bener low banget sih chance dan disini kalian juga bisa selesain quest gitu yang mana nanti questnya ini bakalan ngasih kalian poin juga teman-teman jadi kalian baca disini kalian harus join grupnya lalu kalian harus main 20 menit kalian harus lompat 1000 kali lalu kalian harus travel atau jalan-jalan 2000 studs dan kalian harus bermain 90 menit teman teman-teman tapi untuk quest-quest yang lain ini harus VIP jadi intinya ketika poin kalian udah cukup ya udah tinggal kalian beli aja item yang kalian mau teman-teman jadi udah cuma seperti itu aja guys cara dapetin item di game ini so kita lanjut ke next item let's go Oke untuk item selanjutnya sekaligus item yang terakhir kita bisa ngedapetin item lagi di game music don't move disini udah dirilis item baru temen-temen yaitu rambut ini guys nih Fireblown lollipop hair yang mana untuk mendapatkan item ini kalian itu harus beli paket 777777 itu banyak banget sumpah entah kalian harus FK berapa jam untuk mendapatkan item ini disini juga kalian masih bisa mendapatkan yang ini ya yang yang red lollipop hair jadi tinggal kalian pilih aja kalian mau yang mana atau yang lainnya juga boleh terserah kalian disini aku selalu ingetin jangan lupa kalian klaim ini teman-teman daily ini kita dapat potion temen-temen ya kita coba pakai potion nya sama tadi nah ini kita dapat potion yang mana kita dapat dua kali lipat til points ini ngebantu banget jadi tinggal kalian use aja teman-teman aja di kita bakalan nambah dua kali lipat gitu teman-teman poinnya nah jadi cuma seperti itu aja sih guys secara udah dapetin item di game ini caranya juga cukup simpel dan kalian pasti udah pada tahu lah ya game ini karena aku cuman mungkin fine aja bahwa ada item baru di game ini jadi udah sampai sini dulu video aku kali ini Makasih banget buat kalian nonton sebelum pamit aku mau ingetin sekali lagi buat kalian mau top up Robux kalian bisa langsung kunjungin Instagram ku aja kalian tinggal check aja aku di Instagram teman-teman jadi udah makasih banget buat kalian nonton dan ya sampai ketemu di next video bye bye